Jiwa Darah Suci pasti pernah tinggal di sini sebelumnya. Namun, itu hanya tempat tinggal sementara baginya. Sepertinya tidak ada harta karun apapun di sini. Siaping merasa sangat menyesal. Selain lukisan ini, dia sepertinya tidak menemukan harta karun lainnya. Awalnya, dia ingin mendapatkan Sein Artifak. Dengan begitu, dia akan menjadi kaya raya. Liu Rulan memandang iblis ekstrateritorial dengan jijik. Mendapatkan karya kaligrafi itu sudah dianggap sebagai suatu keberuntungan besar. Namun, ia ingin mendapatkan harta karun seorang Sein. Itu hanyalah mimpi. Namun ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, karya kaligrafi itu sepertinya merupakan harta karun yang luar biasa. Membayangkan harta karun milik benua jiwa darah direnggut oleh iblis ekstrateritorial membuat hatinya sakit. Untungnya, tidak banyak harta karun di sini. Kalau tidak, benua jiwa darah akan menderita kerugian besar. Siaping, formasi susunan ruang ini telah diketahui. Kamu dapat masuk jauh ke dalam inti dan menyempurnakannya secara menyeluruh, dan kemudian kamu dapat menguasai seluruh formasi susunan ruang. Kata Korin. Siaping mengangguk. Perasaan ilahinya meresap ke dalam dan segera menemukan inti dari formasi susunan. Dia kemudian mulai memperbaikinya. Karena tidak ada master, sangat mudah baginya untuk menyempurnakan formasi susunan. Sesaat kemudian, jimat hitam muncul di tangannya. Itu seperti sebuah bola, berputar perlahan dan memancarkan gumpalan aura spasial. Itu adalah inti dari formasi. Dia bisa merasakan bahwa dengan jimat hitam ini, dia bisa mengendalikan seluruh formasi sesuka hati. Kekuatan pertahanan formasi meningkat beberapa kali lipat, dan pada saat yang sama, dia dapat berteleportasi dari lokasi manapun dan kapanpun. Itu sangat nyaman. Tapi apa gunanya kamu mengendalikan formasi susunan ini? Kamu tidak bisa memindahkannya, apalagi tidak ada harta karun di tempat ini, dan kamu tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Corin bertanya dengan sangat ragu. Dia merasa bahwa menyempurnakan formasi susunan ini tidak ada gunanya. Hei hei, aku punya rencana yang cukup bagus. Mungkin aku bisa mendapatkan batu jiwa dalam jumlah besar atau bahkan membunuh dua burung dengan satu batu dan menyelinap ke markas istana jiwa. Siaping mengusap dagunya saat kilatan licik melintas di matanya. Kenyataannya, dia mendapat ide ketika mengetahui bahwa tempat ini pernah menjadi kediaman Blood Soul Sein. Rencana apa? Entah kenapa, tubuh Corin menggigil. Dia selalu merasa bajingan ini memiliki perut yang penuh dengan air jahat. Kali ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Apakah kamu punya cara untuk membuat mesin fotokopi? Siaping bertanya. Corin menganggukkan kepalanya, ini bukan masalah. Ada banyak robot pemeliharaan nano di ring luar angkasa, serta mesin cetak 3D. Bahannya juga cukup. Membuat mesin fotokopi sangatlah mudah. Bisa dikatakan Space Ring telah menjadi pabrik skala kecil demi memperbaiki bintang. Teknologinya sangat maju, dan selama mesinnya tidak terlalu rumit, maka dapat diproduksi. Itu bagus. Siaping sangat puas. Apa yang ingin kamu lakukan? Corin bertanya lagi, dia sangat penasaran. Siaping tidak melanjutkan berbicara. Dia mengeluarkan pena dan kertas dari Space Ring miliknya dan datang ke ruang kerja. Dia duduk di kursi dan mulai menulis dengan kecepatan tinggi. Liu Rulan berjalan mendekat dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Bunyinya, Aku, orang suci jiwa darah, belum mati. Aku baru saja disegel oleh musuh di lembah ratusan mil jauhnya dari kota Huaining. Aku tidak bisa pergi saat ini. Jika ada yang bisa membawa seratus batu jiwa ke lembah tersegel untuk menyelamatkanku, begitu aku melarikan diri, aku pasti akan menjadikanmu master istana jiwa, dan kekuatanmu akan menjungkir balikkan dunia. Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Sudut mulut Liu Rulan bergerak-gerak, dan dia menatap Siaping tanpa berkata-kata. Seperti yang Anda lihat, saya berencana menipu sekelompok orang untuk memberi saya batu jiwa. Saya akan meminta mereka melemparkannya ke dalam formasi luar angkasa ini, dan kemudian saya akan mendapatkan keuntungan dan menjadi kaya dalam semalam, Siaping berkata sembarangan. Kamu gila. Apakah menurutmu orang-orang di daratan jiwa darah begitu bodoh sehingga mereka tertipu oleh tipuan kotormu? Jangan meremehkan orang. Liu Rulan terdiam. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Iblis ekstrateritorial ini sangat berani. Dia sebenarnya berani menggunakan nama seorang sage untuk menimbulkan masalah, dan bahkan ingin menipu seratus batu jiwa. Dia pasti sudah gila memikirkan batu jiwa. Sejujurnya, ketika dia membaca kata-kata di atas, dia merasa itu semua palsu dan menyedihkan. Bagaimana kata-kata seperti itu bisa menipu seseorang? Apakah iblis ekstrateritorial benar-benar berpikir bahwa orang-orang di benua jiwa darah memiliki kecerdasan seperti anak berusia tiga tahun? Bagaimana mereka bisa tertipu oleh kata-kata yang begitu jelas, dan bahkan mengatakan bahwa Blut Sol Sein belum mati? Lelucon yang luar biasa. Jangan khawatir. Jika ada orang idiot yang datang, aku akan kaya. Siaping mengabaikan pandangan menghina Liu Rulan dan segera memerintahkan Korin untuk membuat satu juta salinan kertas tersebut. Dia ingin menyebarkan berita itu ke seluruh daratan jiwa darah. Meskipun daratan jiwa darah sangat besar, hanya ada 108 kota super. Sebagian besar tempat lainnya adalah gurun, gunung, lautan, dan sebagainya. Adapun beberapa desa dan kota kecil yang lebih terpencil, mereka mungkin sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak dapat membayar satupun batu jiwa. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan hanyalah menargetkan kota-kota super ini dan menarik semua penggarap alam ketuhanan dari kota-kota besar. Baiklah. Korin juga merasa bahwa gagasan itu tidak dapat diandalkan, tetapi karena itu adalah perintah Siaping, ia tidak menolaknya. Bagaimanapun, dia akan tahu apakah itu efektif atau tidak ketika saatnya tiba. Satu jam kemudian, Siaping dan Liu Rulan meninggalkan formasi luar angkasa, berniat menuju ke kota Huayning. Untuk menyebarkan berita ke 108 kota di daratan jiwa darah, mereka harus menggunakan formasi teleportasi Aula Jiwa agar dapat segera menuju ke kota lain. Kalau tidak, hanya Tuhan yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota-kota lain mengingat besarnya daratan jiwa darah. Siaping tidak khawatir tidak dapat menggunakan formasi teleportasi Hall of Souls karena ia memiliki token Hall of Souls yang ditinggalkan oleh Zuo Hao. Dengan token dan topeng penyamaran, dia bisa sepenuhnya berubah menjadi Zuo Hao dan menipu orang-orang di Aula Jiwa. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Rulan memandang Siaping dan pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ini karena dia melihat Siaping, iblis ekstrateritorial, sebenarnya bertindak sebagai penanda jalan di lembah ini. Dia tidak tahu di mana orang ini menemukan batu besar dan menulis beberapa kata di atasnya, Terlebih lagi, dia bahkan telah membuat tanda arah di pepohonan sepanjang perjalanan dari lembah menuju kota Huining. Semuanya menunjuk ke urat batu jiwa asli, seolah-olah dia takut orang tidak akan dapat menemukan jalannya. Tentu saja aku sedang membuat rambu jalan. Bagaimana jika seseorang datang mencariku tetapi tidak dapat menemukan lembahnya? Aku sedang melayani masyarakat, kata Siaping sembarangan. Omong kosong asteris T. Liu Rulan memandang Siaping dengan jijik. Bagaimana dia melayani rakyat? Dia jelas khawatir bahwa orang-orang tidak akan dapat menemukan lembah tersebut dan tidak akan dapat menipu batu jiwa. Lagi pula, orang bodoh mana yang akan tertipu oleh kebohongan seperti itu? Tidak ada satu orang pun yang akan datang. Pada saat itu, semua yang dilakukan iblis luar angkasa akan sia-sia. 1172 Kota Huining Ini adalah kota super yang dapat menampung ratusan juta orang. Itu sangat luas dan memiliki bangunan antik, seperti kota kuno. Anggota ras jiwa yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini. Pusat kota Huining bukanlah rumah tuan kota, melainkan istana jiwa. Sebuah bangunan besar menempati posisi paling sentral dan tampak megah. Dari sini, orang dapat melihat pentingnya istana jiwa. Kekuatannya berada di atas penguasa kota. Pada saat ini, Siaping dan Liu Rulan muncul di depan istana jiwa kota Huining. Aku akhirnya kembali. Liu Rulan sangat emosional. Sejak dia meninggalkan kota Huining beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah mengira dia akan kembali secepat ini. Terlebih lagi, dia kembali secara terbuka dan musuhnya sudah mati. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia tidak perlu khawatir identitas aslinya diketahui oleh kenalannya. Seperti yang diharapkan dari tempat penting di benua asal ini. Keamanannya sangat ketat. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan bahwa bangunan besar ini telah membangun formasi besar yang menutupi suatu area. Jika musuh berani masuk, mereka pasti akan mendapat pukulan yang tak terbayangkan. Bahkan para penggarap alam dewa pun akan mati. Hati-hati, aku merasakan sepertinya ada musuh yang mengikutimu di sekitar. Setelah memasuki kota Huining, pihak lain telah mengikuti di belakang kita. Corin memperingatkan, dia telah mendeteksi bahaya yang tidak diketahui di sekitarnya, yang mungkin merupakan musuh alam kekuatan ilahi. Namun, dia sangat bingung. Tindakan mereka sebelumnya sangat rahasia dan tidak boleh ada saksi. Mengapa mereka diikuti begitu mereka tiba di kota Huining? Terlebih lagi, Siaping telah mengubah penampilannya menjadi Zuo Hao, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak apa-apa, aku tahu siapa musuhnya. Siaping menyipitkan matanya dan melihat ke sudut jalan. Ada beberapa sosok yang licik. Mereka mengira keberadaan mereka sangat rahasia, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah terekspos di sistem. Dia juga tahu siapa yang mengikutinya. Mereka adalah Seven Kill Gang yang terkenal. Ketika Seven Kill Gang menunjukkan niat membunuh padanya, itu sudah terdeteksi oleh sistem Super Agro. Namun, Seven Kill Gang berada sangat jauh darinya, jadi dia mengabaikan mereka untuk sementara. Namun, dia tidak menyangka bahwa para pembunuh ini begitu cakep sehingga mereka benar-benar bisa mengikutinya. Namun, di kota Huining, asal mula klan jiwa, geng tujuh pembunuh tidak akan berani membunuh tanpa keyakinan. Lagi pula, mereka tidak hanya ingin membunuh Siaping, tetapi mereka juga ingin keluar dari sini hidup-hidup. Mereka tidak ingin binasa bersama. Matt Slattersein, aku tidak menyangka akan menyinggung musuh seperti itu. Tapi karena aku telah mengambil Dark North Sein sebagai tuanku, pasti ada kerugiannya. Mata Siaping berkedip, tapi bukanlah hal yang baik membiarkan tujuh geng pembunuh terus mengikuti kita. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk melenyapkan para pembunuh ini. Memikirkan hal ini, dia dan Liu Rulan berjalan ke Istana Jiwa Kota Huining. Tuan Zhuohao. Pada saat ini, para penjaga di gerbang Istana Jiwa segera menyadari kehadiran Siaping. Mereka langsung menyambutnya dengan rasa takut dan gentar, karena dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Kota Huining. Jika mereka menyinggung perasaannya, hukumannya akan ringan jika kepala mereka jatuh ke tanah. Tidak mungkin, Tuan Zhuohao telah kembali. Bagus sekali, kita sudah keluar berhari-hari. Kupikir ada yang tidak beres. Eh, itu aneh. Mengapa hanya Tuan Zhuohao yang bersama seorang wanita? Di mana penjaga lainnya? Sekelompok manajer Istana Jiwa menerima kabar tersebut dan segera keluar untuk menyambut mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa selain Zhuohao dan Liu Rulan, tidak ada orang lain. Mereka masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Saya memerintahkan mereka untuk menjalankan misi rahasia. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah menyuruh mereka untuk tidak bertanya terlalu banyak. Kalau tidak, dia akan langsung marah. Semua orang langsung tutup mulut, tidak berani bertanya lagi. Yo, Zhuohao, kamu benar-benar memiliki keagungan yang cukup besar. Kamu menjadi sombong setelah menjadi kepala Istana Cabang Istana Jiwa. Apakah kamu berpikir bahwa kekuatan Istana Jiwa adalah milikmu sendiri? Menggunakan alat-alat publik untuk keuntungan pribadi, tahukah kamu betapa hebatnya tentang kejahatan ini? Saya dapat melapor kepada Ketua Istana Jiwa kapan saja untuk melepas topi hitam Anda, apakah Anda mengerti? Seorang pria paruh baya dengan suara seperti suara ayam jantan keluar. Dia memiliki sepasang mata segitiga dan ekspresi jahat dan licik. Dia memandang Siaping dengan kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Siaping melirik pria paruh baya itu. Wajah seorang manajer paruh baya kehilangan warna dan dengan cepat berkata dengan suara rendah, Tuan Zhuohao, Anda tidak bisa melakukan itu. Ini adalah penatua tanbo dari Istana Utama Istana Jiwa. Dia adalah utusan kekaisaran. Saya dengar dia sepertinya mengenal Anda sebelum. Ekspresinya agak aneh. Dia merasa terlalu aneh jika Zhuohao tidak mengenal penatua tanbo ini. Jantung liurulan berdetak kencang. Jangan bilang kalau peniruan mereka terhadap Zhuohao terungkap. Tahu, bagaimana saya bisa mengetahui karakter sekecil itu. Jangan bercanda. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang tanbo dengan lebih meremehkan. Dia tidak terlihat bersalah sama sekali, malah dengan percaya diri mengatakan dia tidak mengenal orang ini. Zhuohao, karakter kecil. Siapa karakter kecil itu? Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu menjadi begitu sombong. Mendengar ini, hidung tanbo hampir bengkok karena marah. Dia merasa seperti asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia ingin bergegas dan menghajar siaping. Dia mengira Zhuohao mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja untuk berkelahi dengannya. Dia mengejeknya di depan banyak orang, mengatakan bahwa dia, tanbo, hanyalah karakter kecil yang tidak dapat diingat orang. Dia dan Zhuohao punya dendam sebelumnya, dan hubungan mereka tidak baik. Mereka hampir bertengkar saat bertemu. Dia tidak menyangka kali ini akan menjadi lebih konyol lagi. Zhuohao bahkan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Sungguh tidak masuk akal. Orang-orang di sekitar mereka berkeringat dingin. Itu benar-benar pertarungan antara makhluk abadi, dan iblis kecillah yang menderita. Namun, mereka juga menyadari bahwa Zhuohao bukannya tidak mengenal tanbo, melainkan dia sedang menyindir. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Zhuohao dan tanbo tidak memiliki hubungan yang baik, mereka tidak menyangka akan seburuk ini. Liu Rulan, sebaliknya, sangat ketakutan. Iblis ekstrateritorial ini benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Jika ada yang mengetahui identitas aslinya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Bagaimana orang bodoh ini bisa begitu berani? Itu bukan urusanmu. Kalau tidak ada apa-apa, pergilah. Aku sudah lama keluar, dan aku lelah. Aku ingin istirahat, dan aku tidak punya tenaga untuk berbicara omong kosong denganmu. Siaping melambaikan tangannya dan memerintahkan tamunya pergi. Istirahat, istirahatkanlah pantatku. Saya pikir Anda ingin kembali dan menggoda wanita. Mata suram tanbo tertuju pada Liu Rulan. Melihat wajahnya yang sempurna, tubuh montok, dan aura suci seperti orang suci, dia sangat cemburu. Wanita cantik seperti itu benar-benar jatuh ke tangan Zhuohao. Langit benar-benar tidak memiliki mata. Kehidupan bajingan di kota Huai Ning ini benar-benar nyaman. Ada banyak manfaatnya, dan itu jauh lebih baik daripada tinggal di istana utama Istana Jiwa sebagai biksu. Kenyataannya, meskipun dia adalah tetua istana utama Istana Jiwa, dan posisinya sedikit lebih tinggi daripada Zhuohao, dalam hal kekuatan dan kenikmatan sebenarnya, dia masih kurang. 1173. Apa yang kamu perdebatkan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dua atau tiga orang berjalan dari kejauhan. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah cantik dan memancarkan aura kebangsawanan. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa identitasnya sangat mulia. Di samping pemuda ini ada dua lelaki tua dengan aura yang mengesankan. Saat mereka berjalan, mereka seperti gunung. Yang mengejutkan, mereka adalah penggarap alam dewa tahap awal, tidak lebih lemah dari Tan Bo. Melihat ketiganya, Tan Bo melompat ketakutan dan buru-buru menangkupkan tangannya. Tuan muda Chang, kenapa kamu ada di sini? Maaf karena tidak keluar menemuimu. Maaf karena tidak keluar menemuimu. Dia segera menyadari bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Dia adalah putra ketiga penguasa Istana Jiwa, Chang Chi. Dua di sampingnya adalah lengan kiri dan kanan Chang Chi. Mereka juga merupakan tetua Istana Jiwa dengan posisi tinggi. Lagi pula, di antara banyak tetua Istana Jiwa, orang yang berbeda memiliki status yang sangat berbeda. Ada pangkat dan pangkat yang berbeda. Belum lagi, ini adalah putra penguasa Istana Jiwa, setara dengan pangeran suatu negara. Dia tidak berani sombong di hadapannya. Kali ini aku keluar jalan-jalan untuk mencari pelaku yang membunuh kakak laki-lakiku Chang Feng. Menurutku dia bernama Master Mutaito. Chang Chi adalah pembunuh, pelakunya sangat arogan. Setelah membunuh kakak laki-lakiku, dia masih berani meninggalkan namanya, membuat marah ayahku. Dia bersumpah untuk menangkap pelakunya dan mencabik-cabiknya. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan sesuatu? Tahukah kamu tentang angin yang meniup rumput? Dia memandang Tan Bo. Tidak, saya baru saja tiba di kota Huaining dan tidak memiliki petunjuk apapun. Kenyataannya, Tan Bo datang ke kota Huaining untuk menyelidiki masalah ini. Sekarang Tuan Istana Jiwa Chang Shisheng telah memberikan perintah, seluruh benua jiwa darah terguncang. Bahkan sesepuh seperti mereka pun dikirim ke berbagai tempat untuk mencari pelakunya. Terserah, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa hanya dengan melihatmu. Chang Chi tidak keberatan. Segera, perhatiannya terfokus pada Xia Ping dan Liu Rulan. Matanya berbinar saat melihat Liu Rulan. Meskipun Liu Rulan telah menyamarkan wajah cantiknya, aura, sosok, dan pesonanya yang unik sudah cukup untuk menggerakkan seorang pria. Dia memancarkan pesona yang tidak biasa yang membuat orang ingin berhubungan S3 Kilo Detik dengannya. Zuo Hao, siapa wanita ini? Chang Chi bertanya, nadanya arogan dan memerintah saat dia menanyai Xia Ping, seolah-olah dia adalah atasan yang menginterogasi bawahannya. Perempuanku. Xia Ping berkata dengan jelas sambil memeluk pinggang ramping Liu Rulan. Sosoknya yang menggerahkan menempel erat ke tubuhnya. Wajah cantik Liu Rulan langsung memerah, tapi dia tidak meronta sama sekali. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah melunak menjadi miliknya. Tidak buruk, kirimkan ke kamarku nanti. Aku akan menyampaikan kabar baik untukmu kepada ayahku, kata Chang Chi tanpa basa-basi. Dia ingin menanyakan Xia Ping tentang Liu Rulan. Baginya, ini adalah masalah yang sangat biasa dan kecil. Sebagai putra dari Hallmaster Hall of Souls, statusnya sangat mulia, seperti seorang pangeran. Oleh karena itu, pergi ke berbagai kota besar di benua jiwa darah setara dengan merendahkan dirinya untuk melakukan kunjungan pribadi. Setiap kali dia tiba di kota besar, keluarga besar atau kader istana cabang istana jiwa akan datang untuk menjilatnya. Selama dia menyukai sesuatu, mereka akan memberikannya. Faktanya, selama dia menyukai sesuatu, dia akan segera memberikannya tanpa ragu-ragu. Sekalipun dia harus mengirim istri atau putrinya untuk melayaninya, dia tidak akan ragu. Selama mereka bisa memenangkan hatinya, mereka akan segera mendapatkan keuntungan besar. Kenyataannya, ayahnya, Chang Shisheng, juga sama. Sebagai master istana jiwa, dia sering mengunjungi penyamaran dan meninggalkan banyak anak haram di benua jiwa darah. Mendengar ini, ekspresi Liu Rulan berubah menjadi jelek. Dia tahu bahwa di benua jiwa darah, pria lebih unggul daripada wanita. Dalam masyarakat feodal, perempuan pada dasarnya tidak mempunyai banyak status. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa tokoh penting. Jika mereka menyukai wanita cantik, mereka bahkan bisa merampoknya di jalan. Siapapun yang berani melawan akan langsung dipukuli sampai mati. Kirimkan ke kamarmu. Siaping memandang Chang Chi seolah sedang melihat orang idiot. Kamu pikir kamu ini siapa? Pernahkah kamu menimbang dirimu sendiri sebelumnya? Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah putra dari Master Istana Jiwa? Biasanya, aku tidak bertengkar denganmu karena aku sedang menghadap ayahmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan langsung mematahkan ketiga kakimu dan membiarkanmu keluar dari sini secara horizontal hari ini? Apa? Tidak hanya Tan Bo, bahkan petugas Istana Cabang Kota Huai Ning pun tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Zuo Hao akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Menghadapi putra Tuan Istana Istana Jiwa, dia membual tanpa malu-malu dan menegurnya tanpa memberinya wajah apapun. Apakah orang ini tidak takut dengan kemarahan Tuan Istana Jiwa Chang Shisheng? Tan Bo tercengang. Meskipun dia tahu Zuo Hao sedikit berbeda dari sebelumnya, dia tidak berharap dia menjadi sombong ini. Dia bahkan berani menyinggung putra kepala istana. Zuo Hao, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Chang dengan cara seperti itu? Tahukah kamu siapa dirimu? Seorang lelaki tua meraung dan menatap Siaping. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Wajah Chang Chi sangat hitam, seperti batu bara. Dia sangat marah. Dia telah keluar dalam penyamaran untuk waktu yang lama, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan sub istana-istana jiwa yang tidak memberinya wajah apapun. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Dia hanya ingin dia meminta seorang wanita, namun dia begitu sombong. Sungguh tidak masuk akal. Siapa aku? Siaping mencibir, bocah ini hanyalah putra dari Tuan Istana Jiwa. Siapa yang tahu berapa banyak putra yang dimiliki oleh Tuan Istana? Menurut Chang Chi, siapa yang begitu sombong di hadapanku? Keluarlah dari sub istana-istana jiwa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia memerintahkan mereka untuk pergi. Tan Bo dan yang lainnya sangat ketakutan. Meskipun mereka juga mengetahui fakta-fakta ini, kata-kata seperti itu tidak dapat diucapkan sama sekali. Ini adalah pengkhianatan. Itu hanyalah sebuah tamparan di wajah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bajingan. Chang Chi benar-benar terbalik. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Zuo Hao, kamu bajingan. Kamu hanya memanfaatkan senioritasmu. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu akan benar-benar mengira aku kucing yang sakit. Kamu berani menyuruhku keluar. Pergi, segera turunkan benda tua ini dan lumpuhkan dia. Jika terjadi sesuatu, aku, Chang Chi, akan bertanggung jawab. Saya akan memberitahu di apa artinya ketika seorang pria marah dan darah terciprat setinggi tiga kaki. Setelah sekian lama menjadi anjing, dia masih berani mengkhianati tuannya. Beraninya dia memberontak melawan surga. Kata-kata siaping menyentuh titik sakit di hatinya. Dia marah karena marah. Iya, dia sebenarnya bukan satu-satunya putra kepala istana. Dia bahkan tidak punya banyak harapan untuk menjadi kepala istana berikutnya. Apalagi, di antara sekian banyak putranya, dialah yang paling depresi. Namun, tidak peduli apa, dia tetaplah putra master istana jiwa. Dia masih seorang pangeran. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang menggosok hidungnya ke wajahnya. Ini seperti menginjak kepala dewa. Dia segera memerintahkan kedua tetua istana jiwa untuk menyerang siaping dan melumpuhkannya sepenuhnya. Iya, Chang muda. 1174. Oh tidak. Mendengar ini, ekspresi banyak bawahan kota Huai Ning berubah. Mereka tidak menyangka Chang Chi akan memberikan perintah seperti itu, dan bahkan dua tetua istana jiwa akan mengambil tindakan. Jika Zhuohao benar-benar dipukuli dan ditangkap, masalah ini mungkin akan menjadi tidak terkendali. Namun, di depan para tetua istana jiwa, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Perbedaannya terlalu besar, terlalu besar. Melayani Anda dengan benar, melayani Anda dengan benar karena tidak beruntung. Berbeda dengan kekhawatiran bawahan kota Huai Ning, Tanbo diam-diam senang sekaligus diam-diam membenci siaping. Jika dia tidak terlalu sombong, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia pikir orang ini pasti sudah mati. Meskipun mereka semua adalah kultifator tahap awal tingkat kemampuan ilahi, bukan berarti kekuatan mereka sama. Sebagai tetua istana jiwa, mereka mahir dalam banyak teknik rahasia mental istana jiwa. Kekuatan bertarung yang bisa mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sub Palace Lord. Apalagi jumlahnya ada dua. Dengan jumlah orang di pihak mereka, satu-satunya nasib orang ini adalah dikalahkan dan kehilangan semua seni bela dirinya, tidak dapat bertindak seperti seorang tiran lagi. Jika kamu selalu berjalan di tepi sungai, sepatumu akan basah. Akhirnya giliranmu. Tanbo bangga. Dia sudah lama berselisih dengan Zuo Hao. Melihat rival lamanya akhirnya tumbang, dia sangat senang. Nantinya, dia akan menginjak-injak bocah ini beberapa kali sebagai cara untuk melampiaskan kebencian yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Teknik Getaran Lonceng Emas Dalam sekejap, kedua tetua istana jiwa menyerang pada saat yang sama, menggunakan teknik mental rahasia ras jiwa. Segera, lonceng emas tampak muncul di kehampaan, bersinar dengan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan akal ilahi. Tidak mungkin, ini adalah salah satu teknik rahasia mental tertinggi dari ras jiwa, teknik Getaran Lonceng Emas. Banyak bawahan kota Huai Ning terkejut. Mereka pernah mendengar teknik rahasia mental yang mengejutkan ini sebelumnya. Itu bisa berubah menjadi lonceng emas dan memancarkan kekuatan kejutan mental. Begitu lonceng emas dibunyikan, kekuatan destruktif dari guncangan mental akan meletus. Serangan ini beberapa kali lebih mengerikan dibandingkan serangan mental lainnya. Bahkan harta pertahanan pun tidak akan membantu. Otak mereka akan langsung hancur seperti disambar petir. Teknik rahasia ini pernah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan iblis alam luar. Satu deringan lonceng emas berarti kematian puluhan ribu orang. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak terkalahkan. Dentang-dentang-dentang-dentang-dentang. Segera, mantra getar lonceng emas pecah. Lonceng emas berbunyi di kehampaan, mengeluarkan suara yang tajam. Gelombang spiritual yang mengerikan menyebar dari kedua tetua. Di kedalaman kehampaan, serangkaian riak kental tiba-tiba muncul. Seperti ombak, mereka menyerang siaping dan menutupi suatu area. Seluruh bumi tampak bergetar, dan retakan muncul di tanah. Kaca, kaca. Lari, lari cepat. Ekspresi tanbo dan yang lainnya berubah drastis. Mereka pun merasakan ancaman yang fatal karena serangan mental ini merupakan serangan sembarangan. Jika mereka tetap berada di dekatnya, mereka juga akan diserang dan mati tanpa tempat pemakaman. Mereka segera melarikan diri ke segala arah, takut jika mereka tinggal di sini bahkan setengah detik, mereka akan langsung terbunuh. Kekuatan dua kultifator tingkat dewa tahap awal tidak bisa dianggap enteng. Penggarap yang belum mencapai tingkat dewa pada dasarnya akan mati jika mereka terkena serangan mental seperti itu. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator dengan level yang sama, tanpa jiwa yang cukup kuat, mereka masih akan terguncang menjadi idiot saat itu juga. Dong. Tanpa melihat, siapin maju selangkah dan berteriak, mengeksekusi delapan catatan naga langit. Mengaum. Segera, seekor naga surgawi tampak samar-samar muncul di kehampaan, mengaum ke langit. Itu berisi kekuatan naga tertinggi dan menghancurkan bumi. Tampaknya separuh kota Huining dapat mendengar suara gemuruh yang keras ini. Beberapa orang bahkan melihat naga surgawi muncul di langit di atas kota Huining, tersembunyi di balik awan dan melihat ke bawah dari atas. Tekanan tertinggi turun, sangat menakutkan. Dalam sekejap, lonceng emas itu hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengan kekuatan naga. Tampaknya hancur kembali, dan kekuatannya meledak inci demi inci, menciptakan lubang besar di tanah. Mustahil. Kedua tetua Aula Jiwa terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka jelas telah mengeksekusi mantra getar lonceng emas, salah satu teknik rahasia tertinggi ras jiwa. Itu harusnya bisa membunuh semuanya dalam sekejap. Apalagi keduanya telah bergabung untuk menghadapi satu orang. Namun, itu dipatahkan oleh raungan Zuho Hao. Seluruh lonceng emas hancur berkeping-keping, dan tekanan mental yang mengerikan bahkan turun ke tubuh mereka, menyebabkan mereka mendapat serangan balasan. Ah! Segera, kedua tetua itu mengeluarkan teriakan nyaring. Darah mengalir keluar dari lubang mereka, dan seluruh tubuh mereka terhampas. Mereka terbang ratusan meter jauhnya, menciptakan retakan yang dalam di tanah, dan akhirnya menabrak dinding. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Paru-paru mereka terluka parah dan berada di ambang kematian. Bahkan jiwa mereka terluka parah. Jika mereka bukan kultifator alam ilahi dengan jiwa yang kuat, mereka mungkin sudah hancur oleh suara gemuruh tadi. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Siaping menatap kedua tetua di tanah dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, seolah-olah ada naga surgawi yang beristirahat di kedalaman tubuhnya. Terlalu kuat. Banyak kader kota Huai Ning yang terkejut. Mereka merasakan tekanan yang tak tertahankan, seolah-olah sedang menghadapi musuh alami. Ini adalah makhluk super yang pada dasarnya berbeda dari mereka. Itu sakral, kuno, dan agung. Mereka telah lama bekerja dengan Zhu Hao, tetapi sekarang mereka merasa sangat asing. Kekuatan ini membuat mereka merasa sangat rendah hati, dan mereka ingin merangkak di tanah. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Wajah Tan Bo berubah menjadi hijau. Dia sangat iri dan terkejut. Dia berpikir meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari Zhu Hao, itu tidak seberapa. Selain itu, dia telah memasuki istana utama Istana Jiwa untuk melanjutkan studinya, mempelajari banyak teknik rahasia mental dan menguasai teknik ofensif yang kuat. Dia seharusnya melampaui Zhu Hao. Namun, kalau dilihat sekarang, dia jauh lebih rendah dari orang ini. Perbedaannya bahkan lebih besar lagi. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Juga, dari mana dia mendapatkan teknik rahasia mental ini. Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini, ini. Chang Chi jatuh ke tanah karena ketakutan, lumpuh. Dua pembantu terbesarnya lumpuh dalam satu gerakan. Sekarang, tidak ada yang bisa melindunginya. Wajahnya pucat saat dia memandang Xia Ping dengan ketakutan. Jangan, jangan datang. Aku putra penguasa Istana-Istana Jiwa. Aku putra penguasa Istana-Istana Jiwa. Apakah kamu mengerti? Chang Chi meraung untuk menakuti Xia Ping. Bising. 1175. Dasar sampah, tanpa ayahmu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berani sombong dihadapanku dengan kemampuan seperti ini. Sudahkah Anda mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri? Xia Ping menatap Chang Chi dari atas. Persis seperti itu, dia menatapnya. Kamu, kamu. Lubang hidung Chang Chi berkobar karena marah. Dia tidak bisa berbicara. Ditampar oleh Xia Ping sangat menyakitkan. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya digigit semut. Sebagai putra penguasa Istana-Istana Jiwa, dia telah dimanjakan sejak kecil. Ia belum pernah merasakan sakit seperti itu sebelumnya, apalagi ditampar dan kehilangan dua atau tiga gigi. Ini merupakan penghinaan besar. Kamu tidak menerimanya. Kamu berani menatapku. Aku akan melumpuhkan kaki ketigamu dan mengubahmu menjadi seorang kasim. Mari kita lihat apakah Anda masih menerimanya dan apakah Anda masih bisa menjadi penguasa Istana. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang selangkangan Chang Chi. Seolah-olah seekor gajah sedang menginjak-injaknya. Tidak, tidak, tidak. Chang Chi menjerit melengking seperti babi yang dikebiri. Matanya hampir keluar. Sebagai bagian terpenting seorang pria, jika ia lumpuh, ia lebih baik mati. Bahkan jika dia menjadi master Istana Jiwa di masa depan, itu tidak ada artinya. Menghadapi harem tiga ribu wanita cantik, dia hanya bisa melihat dan tidak bisa menyentuhnya. Ini adalah penyiksaan terbesar di dunia. Apalagi jika dia menjadi seorang kasim, dia tidak bisa menjadi penguasa Istana. Tidak ada seorang pun yang mau merendahkan dirinya menjadi seorang kasim. Ini terkait dengan wajah Soul Palace. Hal ini praktis menghancurkan hidupnya. Dong. Kaki Xiaoping mendarat di tanah, langsung membuat lubang. Batu beterbangan kemana-mana. Kaki ini tidak mengenai bagian penting Chang Chi, tapi sedikit melenceng. Bagaimanapun, dia masih harus memainkan peran sebagai penguasa Istana Kota Huai Ning dengan sempurna. Jika dia benar-benar melumpuhkan Chang Chi, itu mungkin akan membuat marah penguasa Istana-Istana Jiwa dan menimbulkan masalah untuk misi berikutnya. Jadi, dia hanya menakuti Chang Chi. Apakah dia pingsan? Xiaoping mengangkat alisnya. Dia merasa ketakutan ini terlalu efektif. Chang Chi benar-benar pingsan. Kelopak matanya putih, dan tubuhnya bergerak-gerak. Mulutnya berbusa, seperti ikan mati yang mengambang di air. Tendangan itu mungkin akan membayangi dirinya selama sisa hidupnya. Bawalah sampah-sampah ini untuk dirawat. Jangan tinggal di sini dan merusak pemandangan. Xiaoping melambaikan tangannya dan memerintahkan kader Istana Jiwa yang terkejut. Ya, Tuan Istana, saat ini, para kaders akan terbangun dari mimpi. Mereka segera naik dan membawa dua tetua Istana Jiwa yang terluka parah serta Chang Chi yang pingsan untuk dirawat. Jika ketiga orang penting ini meninggal di sini, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Mereka pasti akan menghadapi kemarahan penguasa Istana-Istana Jiwa, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Suho Hao, kamu gila. Tahukah kamu konsekuensinya? Beraninya kamu memukul putra kepala kuil? Tan Bo memandang Xiaoping seolah sedang melihat orang gila. Apa akibatnya? Mungkinkah dia berani mencopotku dari jabatanku? Xiaoping berkata dengan ringan. Tan Bo terdiam, mampu menjadi penguasa sub-istana kota setara dengan Tuan Tanah Feodal. Meskipun ketua istana utama Istana Jiwa memiliki otoritas yang sangat besar, dia tidak dapat melepaskan posisinya tanpa alasan. Masalahnya adalah, meski dia tidak bisa melepaskan posisinya, dia masih bisa membuat rencana rahasia. Selama dia masih berada di benua Jiwa Darah, dia tidak bisa bersembunyi dari pengaruh Tuan Istana. Masalahnya adalah, meski dia tidak bisa melepaskan posisinya untuk saat ini, dia masih bisa berkomplot melawannya secara diam-diam. Selama dia masih berada di benua Jiwa Darah, dia tidak akan bisa lepas dari pengaruh Master Aula. Namun, Tan Bo tidak mengetahui bahwa Zhuohao bukanlah orang sungguhan saat ini, melainkan seorang pejuang dari daerah lain. Dia tidak khawatir tentang balas dendam Tuan Istana. Selama dia menyelesaikan rencananya, dia bisa segera pergi. Namun, Tan Bo tidak mengetahui bahwa Zhuohao bukanlah Zhuohao yang asli, melainkan seorang kultifator dari alam luar. Dia tidak khawatir tentang balas dendam Hallmaster. Selama dia menyelesaikan rencananya, dia bisa segera pergi. Tentu saja, jika segala sesuatunya berkembang melampaui imajinasi, meninggalkan benua Jiwa Darah bukanlah masalah. Jadi, dia tidak perlu khawatir tentang balas dendam Tuan Istana. Juga, bukankah semua bangsawan punya nyali? Jika dia bisa menjadi penguasa Istana Jiwa, mengapa saya tidak siaping menyipitkan matanya? Apa? Mendengar itu, Tan Bo kaget. Dia tidak menyangka Zhuohao mempunyai ide yang begitu mengejutkan. Dia ingin menjadi penguasa Istana Jiwa. Betapa ambisiusnya. Kita harus tahu bahwa seluruh benua Jiwa Darah dipenuhi oleh para ahli, dan jumlah orang yang ingin menjadi ketua olah-olah Jiwa sama kecilnya dengan jumlah ikan emas di sungai. Kesulitan untuk menjadi ketua olah-olah Jiwa sama sulitnya dengan naik ke surga. Mungkinkah dia mengalami pertemuan kebetulan baru-baru ini yang membuatnya begitu percaya diri? Sesaat, mata Tan Bo berkedip. Dia tidak tahu mengapa Zhuohao tiba-tiba bersikap seperti ini. Dia merasa sangat aneh, seolah-olah dia menjadi tidak terduga. Namun, Siaping mengabaikan Tan Bo dan pergi bersama Liu Rulan. Saat itu, di sudut jalan di luar Istana Kota Huining. Wuss! Tujuh sosok muncul di sini. Mereka berpakaian tidak mencolok dan memandangi gedung besar itu dengan mata yang kejam. Mereka adalah geng tujuh pembunuh yang datang untuk membunuh Siaping. Aneh, dia benar-benar mengubah penampilannya dan menyelinap ke Istana Cabang Istana Jiwa ini. Berani sekali. Mungkinkah dia tidak takut ketahuan oleh orang-orang Istana Jiwa dan mati? Ekspresi kakak laki-laki Fang disangat suram. Awalnya, dia ingin menyerang Siaping ketika dia menemukan jejaknya di Kota Huining. Dia tidak menyangka Siaping tidak akan berhenti dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Dia langsung pergi ke Istana Jiwa. Dengan cara ini, mereka sedikit berhati-hati karena jika menyerang di sini, mereka pasti akan ditemukan oleh ahli ras jiwa. Saat itu, mereka pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Tidak apa-apa jika mereka bisa membunuhnya dalam satu serangan. Skenario terburuknya adalah mereka gagal dan dikelilingi oleh para ahli ras jiwa. Mereka akan dikepung dan dikejar. Itu hanya lelucon. Sebagai pembunuh yang sedikit terkenal di alam semesta, mereka tidak ingin menyerang tanpa keyakinan mutlak. Ini akan membuat musuh waspada dan membuat mereka berhati-hati. Tidak akan mudah untuk menyerang lain kali. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah terekspos. Ini benar-benar aneh. Kamu harus tahu bahwa istana ras jiwa memiliki banyak susunan pembatas yang dapat mendeteksi kekuatan ras jiwa dan pejuang alam semesta. Jika kekuatan asing menyelinap masuk, itu pasti akan memicu alarm. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan bisa. Meskipun aku yakin bisa menyusup ke tempat rahasia manapun, aku tidak berani memasuki istana jiwa. Kata saudara ketujuh Kong Nuo dengan suara rendah. Sebagai ahli pembunuhan, dia telah membunuh presiden negara-negara kecil dan melakukan pembunuhan di kawasan terlarang yang dijaga ketat. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam pembunuhan. Namun, dia masih sangat yakin dengan penjaga istana jiwa. Bagaimanapun, metode pemindaian kekuatan mental selalu berhasil. Aura pembunuhnya dan aura prajurit alam semesta tidak bisa disembunyikan sama sekali. Di masa lalu, beberapa pembunuh alam semesta mencoba menyusup ke istana jiwa, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang-orang istana jiwa. Tanpa kecuali, ada presidennya. 1176. Saya tidak yakin apa yang dilakukan orang ini. Mata saudara kedua mau buber gedip-gedip, namun, anak ini adalah murid orang bijak. Mungkin gurunya memberinya harta khusus yang dapat menyembunyikan identitas aslinya. Itu tidak aneh. Dia mengaitkan masalah ini dengan Master Siaping, Dark North Saint. Sial, pria yang beruntung. Memiliki master yang hebat benar-benar membuat perbedaan. Bukan hanya berbeda, ini seperti mencapai surga dalam satu langkah. Kemanapun dia pergi, banyak manfaatnya. Tak ada bandingannya. Kelompok itu dipenuhi rasa iri dan cemburu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Dia memasuki istana jiwa dan kita tidak bisa masuk. Bisakah kita hanya menonton dari sini? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Mengapa kita tidak mengungkap identitas aslinya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah iblis alam luar? Bagaimana menurut kalian? Idiot. Kami bahkan belum mengatakan identitas aslinya dan kami akan terungkap. Apakah kamu ingin mati bersamanya? Yang terpenting, meskipun kita memberitahukan identitasnya, tidak ada yang akan mempercayai kita. Itu benar. Meskipun kita tidak tahu apa yang dia lakukan, karena dia berani memasuki istana jiwa, dia pasti sudah membuat persiapan. Kita tidak bisa hanya mengatakan beberapa kata untuk mengungkapnya. Mari kita tunggu. Kita hanya bisa menunggu dia keluar. Dia tidak mungkin tahu bahwa kita mencoba membunuhnya. Dia tidak pernah mengekspos dirinya sendiri, jadi dia tidak akan waspada. Benar. Jangan tidak sabar. Tunggu kesempatan untuk membunuhnya. Selama dia belum meninggalkan benua jiwa darah, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Akan selalu ada waktu ketika kita bersantai. Tujuh bunuh gang mengangguk. Sebagai pembunuh yang hebat, mereka setara dengan pemburu yang hebat. Mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam menangkap mangsa. Untuk membunuh seorang Taipan bisnis, mereka bersembunyi di rumahnya selama setengah tahun, makan rumput dan minum air setiap hari sebelum akhirnya membunuhnya. Oleh karena itu, menunggu bukanlah masalah besar bagi mereka. Malam itu, di sebuah vila di kota Huai Ning. Pada saat ini, Chang Chi dan dua tetua istana jiwa di sampingnya terbangun. Namun, mereka diikat seperti mumi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah perawatan sederhana dari dokter dan sejumlah besar obat-obatan berharga, kekuatan mereka hampir pulih. Namun, jika mereka ingin bangun dari tempat tidur dan berjalan, mereka membutuhkan istirahat setidaknya setengah bulan. Zuo Hao, Zuo Hao terkutuk itu, Zuo Hao bajingan itu. Begitu Chang Chi bangun, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku benar-benar tidak bisa memaafkannya. Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku. Kirim pasukan keperbatasan dan bunuh dia. Aku akan membantai seluruh klannya. Dia sangat marah bahkan sampai tega memotong-motong siaping. Sebagai putra kepala istana-istana jiwa, dia telah menjalani kehidupan mewah sejak dia masih muda dan sangat disayangi. Kapan dia pernah dipukuli sampai seperti itu? Terlebih lagi, dia ketakutan hingga pingsan. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Apalagi saat mengingat adegan sebelumnya, dia hanya bergidik. Jika siaping melakukan sedikit kesalahan, sisa kebahagiaannya akan hilang. Memikirkan bagaimana dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kasim, kebenciannya terhadap siaping meningkat. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika siaping muncul di sini, dia akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Yang Chang, tenanglah. Kamu harus tenang. Kamu tidak hanya ingin membunuhnya, tapi kami juga ingin segera membunuhnya. Seorang tetua istana jiwa menyarankan. Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Chang Chi menjadi sangat marah. Bajingan itu hampir melumpuhkanku. Sedikit lagi. Jika bajingan itu tidak berhati-hati, aku akan menjadi kasim di benua jiwa darah. Aku bahkan tidak akan bisa tidur dengan seorang wanita. Bukankah begitu? Pikir bajingan itu pantas mati. Kau ingin aku tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Dia sangat marah. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Chang muda, pikirkan baik-baik. Mengapa orang itu begitu sombong? Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kepala istana. Sebagai kepala istana dari istana cabang istana jiwa kecil, bukankah menurutmu ini sangat tidak biasa? Mungkinkah dia hanya menonjolkan diri dengan faksi besar di belakangnya? Tujuannya adalah menggunakan ini untuk membuat rencana melawan Tuan Istana. Seorang tetua istana jiwa berkata dengan suara rendah. Dia sangat curiga bahwa siaping punya tujuan lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mengajari putra kepala istana pelajaran penting tanpa mempedulikan konsekuensinya sangatlah aneh. Mampu menjadi master istana cabang istana jiwa tidaklah mudah untuk dihadapi. Semua yang dia lakukan dilakukan setelah pertimbangan matang. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Ini. Saat ini, Chang Chi menjadi tenang. Seluruh tubuhnya menggigil. Berpikir bahwa tujuan orang ini bukanlah untuk menghadapinya, melainkan ayahnya yang berdiri di belakangnya. Dia langsung menggigil. Jika ayahnya bukan lagi penguasa istana-istana jiwa dan segera jatuh dari kekuasaan, apakah dia masih bisa bertindak seperti ini? Saat itu, jumlah orang yang ingin membunuhnya mungkin akan berbaris dari timur hingga barat kota. Oleh karena itu, semua amarahnya lenyap, dan dia menjadi sangat murung. Tidak peduli bagaimana dia berada di keluarga seperti ini, dia sangat patuh. Dia bukan anak hedonis yang sederhana. Elder Pan, apa pendapatmu tentang ini? Chang Chi bertanya dengan suara rendah. Melihat Chang Chi menjadi tenang, tetua istana jiwa merasa sangat puas dan berkata, saya curiga ada dua kemungkinan bagi Zuo Hao ini untuk menjadi begitu sombong. Salah satunya adalah dia benar-benar idiot yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Namun, saya merasa kemungkinannya tidak besar. Lagi pula, bisa menjadi master istana cabang istana jiwa tidaklah mudah. Kemungkinan kedua adalah dia berhubungan dengan faksi lain di istana jiwa, faksi yang menentang penguasa istana. Untuk menunjukkan kesetiaannya pada faksi itu, dia mengalahkan Tuan Muda Chang. Bahkan mungkin saja operasi ini adalah ujian untuk memancing ular keluar dari lubangnya dan melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tuan Istana di sekitarnya. Apapun yang terjadi, saya yakin operasi ini jelas ditujukan pada Tuan Istana. Mencabut satu helai rambut akan mempengaruhi keseluruhan situasi. Masalah Tuan Muda Chang bukanlah masalah kecil. Kita harus berhati-hati. Jika tidak, kita mungkin akan dimasukkan ke dalam kutukan kekal. Sejak zaman kuno, pertikaian politik selalu menjadi yang paling kejam. Mudah untuk memusnahkan seluruh klan dan keluarga. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mendengar Tua Istana Jiwa mengatakan ini, Chang Chi menjadi sedikit takut. Tunggu waktu kita. Tua Istana Jiwa berkata dengan suara rendah, singkatnya, kita perlu mencari tahu siapa yang ada di belakang orang ini dan apa yang ingin dia lakukan. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, belum terlambat untuk melakukan tindakan balasan. Bagi seorang pria yang ingin membalas dendam, sepuluh tahun bukanlah kata terlambat. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, dia pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Niat membunuhnya melonjak. Jelas, dia marah dengan tindakan Xiaoping kali ini. Kedua belah pihak sekarang memiliki dendam yang mematikan. 1177. Tiga hari kemudian. Xiaoping tidak bertindak gegabu pada awalnya setelah memasuki Istana Cabang Kota Huai Ning. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan ini untuk mempelajari tentang urusan besar dan kecil Istana Jiwa Kota Huai Ning, serta berbagai tabu. Ini karena Xiaoping menjadi gila dan memukuli Changci, mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, setelah memukuli Changci, Changci tidak melakukan tindakan apapun untuk membalas. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Oleh karena itu, otoritasnya sebagai hallmaster mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang berani menanyainya. Mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, mereka hanya berpikir bahwa Xiaoping sedang mencoba menjatuhkan mereka. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang ditanyakan Xiaoping, mereka akan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Kamu boleh mulai. Setelah memahami situasinya, Xiaoping mengambil formasi teleportasi di kota Huai Ning dan menggunakan otoritasnya sebagai hallmaster untuk pergi ke kota super lainnya untuk membagikan brosur. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia memberi perintah pada slime emas itu, lalu pecah menjadi ribuan keping. Mereka membawa selebaran dan memasuki jalan-jalan serta gang-gang kota dalam kegelapan, memberi tahu banyak orang tentang berita ini. Karena Golden Slime sangat cepat dan dapat mengubah bentuk dan warnanya, mereka bisa saja berada dalam kondisi tidak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Keesokan paginya, hampir semua orang di jalanan dan gang mengetahui berita tersebut. Anda telah mendengar. Sebenarnya, Blood Sol Sane belum mati. Dia baru saja disegel. Sekarang, kita hanya membutuhkan seratus batu jiwa untuk membebaskannya. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi kaya dan bisa menjadi penguasa istana jiwa. Seseorang berteriak dengan selebaran di tangannya. Omong kosong, aku bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapat berita ini. Bagaimana kamu bisa percaya dengan kata-kata seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Itu benar. Sekalipun jiwa darah biksu tidak mati, mengapa dia menggunakan cara bodoh seperti itu untuk melarikan diri? Apa menurutmu biksu itu penting? Jiwa darah suci mampu melepaskan diri hanya dengan seratus batu jiwa. Segel jiwa darah suci sungguh tidak berharga. Pasti tuan muda nakal dari keluarga bangsawan yang menyebarkan berita kelas 3 semacam ini. Mereka yang percaya pada hal-hal seperti itu disebut bodoh. Bahkan jika kamu ingin menipu orang, kamu setidaknya harus sedikit lebih ahli dalam menipu. Kamu tidak bisa hanya berbohong yang mudah terlihat. Ini benar-benar lelucon terbesar tahun ini. Banyak orang di kota mengetahui berita ini, tetapi kebanyakan dari mereka mencemohnya. Mereka tidak percaya satupun kata-kata di brosur itu dan menganggapnya sebagai lelucon. Mengesampingkan apakah Blood Soul Saint benar-benar mati atau tidak, fakta bahwa dia masih hidup dan disegel di suatu lembah berarti dia bisa dibebaskan hanya dengan 100 batu jiwa. Apakah ini sebuah lelucon? Seberapa kuatkah kekuatan yang menyegel Blood Soul Saint? Bagaimana mungkin 100 batu jiwa saja sudah cukup untuk membuka segelnya? Namun waktu berlalu hari demi hari. 10 hari. 20 hari. Akhirnya, satu bulan telah berlalu. Tidak hanya kota ini, tetapi 108 kota super di seluruh benua jiwa darah menyebarkan berita bahwa orang suci jiwa darah disegel di sebuah lembah dekat kota Huining. Seperti kata pepatah, tiga orang menjadi seekor harimau. Terkadang, ketika rumor tersebar terlalu luas, rumor tersebut menjadi kenyataan. Apa yang sedang terjadi? Rumor ini menyebar dengan cepat. Sepertinya seluruh benua jiwa darah mengetahuinya. Mungkinkah Blood Soul Saint belum mati, namun telah disegel? Itu tidak mungkin. Bahkan jika Blood Soul Saint belum mati dan disegel, bagaimana mungkin lokasi segelnya bisa bocor dengan mudah? Masalahnya adalah, berita tersebut menyebar dengan cepat. Seolah-olah itu benar. Kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ini bukannya tidak berdasar. Memang benar. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekilas, ini mungkin tampak seperti lelucon, tapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, kita akan kaya. Kita akan bisa menyelamatkan jiwa darah suci dengan hanya 100 batu jiwa. Saat itu, kita akan menjadi dermawan dari Blood Soul Saint. Bukankah kita bisa naik ke surga dalam satu langkah? Pemimpin olah jiwa bukanlah apa-apa. Iya, ngomong-ngomong, brosur itu menyebutkan lokasi segel Blood Soul Saint. Tidak bisakah kita memeriksanya saja? Jika kita pergi ke sana dan mengetahui bahwa itu palsu, kita tidak akan dirugikan saat kembali. Kalau benar, kita akan kaya. Sekalipun sebagian orang tidak mempercayainya, beberapa dari 10 ribu orang mempercayainya. Itu sudah cukup. Mereka mengharapkan suatu kebetulan. Bagaimana jika itu benar? Apalagi mereka hanya akan memeriksa lokasi segelnya. Jika itu palsu, mereka tidak akan menyerahkan batu jiwa. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak akan dirugikan. Oleh karena itu, sebagian kecil orang memutuskan untuk memeriksa lembah dekat kota Huining untuk mengetahui apakah informasi di brosur itu benar. Sekalipun porsi orang ini sangat kecil dalam populasi benua jiwa darah, kurang dari 1 dalam 100 ribu, itu bukanlah porsi kecil ketika populasinya melebihi puluhan triliun. Berita itu tidak diragukan lagi telah menyebar ke Hall of Souls dan segera diketahui oleh para petinggi Hall of Souls. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rumor ini menyebar dengan cepat? Dikatakan juga bahwa Blood Soul Saint tidak mati dan disegel di lembah. Siapa yang melakukannya? Apakah mereka menemukan pelaku yang menyebarkan rumor tersebut? Kepala Istana Aula Jiwa, Chang Shisheng, sangat marah. Ia sudah sangat kesal menemukan pelaku yang membunuh putranya. Sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, dia bahkan ingin membunuh seseorang. Saya minta maaf, Tuan Kepala Istana. Kami mengerahkan seluruh upaya kami untuk menemukan pelakunya. Kami hanya tahu bahwa berita itu menyebar dalam semalam. Namun, kami tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Sekelompok bawahan sangat malu. Sebagai kekuatan terbesar di benua jiwa darah, mereka memiliki tanggung jawab untuk memantau dunia. Namun, mereka tidak dapat menemukan sumber rumor tersebut. Ini merupakan kelalaian yang cukup besar. Bahkan jika mereka dipecat di tempat oleh penguasa istana, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, lawannya terlalu misterius. Tidak ada yang tahu kapan selebaran yang menyebarkan rumor tersebut muncul atau dari mana asalnya. Semua orang hanya ingat angin kencang bertiup dan pamflet muncul. Mereka bahkan tidak melihat bayangan orang tersebut. Sampah, semuanya sampah. Chang Shisheng sangat marah. Tuan Istana, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa yang dipikirkan pelakunya, tujuannya mungkin adalah membawa kita ke lembah dekat kota Huayning. Mengapa kita tidak mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan mengikuti niat dalangnya? Ayo pergi dan selidiki dan lihat apa sebenarnya yang dilakukan kekuatan misterius itu. Lagi pula, kematian putra Tuan Istana sepertinya terjadi di dekat kota Huayning. Apakah ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya? Saya pikir kita bisa menjelajahinya dengan hati-hati. Apa? Mata penguasa Istana Aula Jiwa, Chang Shisheng, menunjukkan sedikit rasa dingin, kamu benar. Segera kirim seseorang untuk memeriksa lembah itu. Saya ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah seperti itu. 1178 Saat ini, dekat kota Huayning. Banyak orang tertarik dengan berita bahwa Blood Soul Sein masih hidup. Beberapa dari mereka mempercayai rumor tersebut, beberapa dari mereka ingin menyelidiki kekuatan di balik rumor tersebut, dan beberapa dari mereka ingin menonton pertunjukan yang bagus. Banyak orang muncul. Meskipun kami datang ke kota Huayning berdasarkan informasi, namun masalahnya adalah wilayah sekitar kota Huayning sangat luas. Terdapat pegunungan yang membentang ribuan mil, hutan lebat, dan lembah yang tak terhitung jumlahnya. Blood Soul Sein di Segel, seseorang berkata dengan suara yang dalam. Dia merasa bingung dan tidak tahu sama sekali. Ini juga merupakan pemikiran banyak orang yang tiba di kota Huayning. Informasi di brosur itu terlalu singkat. Tidak ada alamat yang akurat, sehingga mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada cara lain. Ini adalah tempat di mana Blood Soul Sein di Segel. Bersikap tertutup adalah hal yang normal. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Sepertinya kita akan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Memang karena kita semua ada di sini, tentu kita sudah mempersiapkannya sejak lama. Luangkan waktumu untuk menemukannya. Setidaknya kita memiliki lokasi yang sulit sekarang. Beberapa orang menganggap itu wajar. Jika tempat di mana Blood Soul Sein di Segel adalah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah, Blood Soul Sein pasti sudah ditemukan sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Mereka semua siap secara mental. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Tidak, tidak perlu melihat. Aku punya gambaran kasar tentang di mana Blood Soul Sein berada. Tiba-tiba seseorang berkata, sambil menunjukkan ekspresi misterius. Tidak mungkin. Bagaimana kamu menemukannya? Ya, apakah kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Banyak sekali orang yang tidak menemukannya. Hanya kamu yang menemukannya. Jangan membual di sini. Sekelompok orang memandang orang ini dengan jijik. Mereka merasa orang ini berbohong. Aku tidak sedang membual. Lihat di sini. Orang itu menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Apa? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk orang tersebut dan melihat sebuah tanda kayu tergantung di pohon besar. Ada tanda jalan di atasnya, menunjuk ke timur. Ada juga beberapa kata besar yang tertulis di sana, Blood Soul Sein Valley. Apa-apaan ini? Kapan tempat di mana Blood Soul Sein di Segel memiliki rambu jalan? Ini terlalu perhatian. Apakah mereka takut kita tersesat dan tidak bisa menemukan di mana Blood Soul Sein di Segel? Berengsek. Aku belum pernah melihat rambu jalan seakurat ini sebelumnya. Itu bahkan memandu kita ke tempat di mana jiwa darah suci di Segel. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu terlalu perhatian. Semua orang tercengang. Betapapun imajinatifnya mereka, mereka tidak akan pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Tempat di mana Blood Soul Sein di Segel seharusnya sangat dirahasiakan, namun seseorang sebenarnya telah membuat tanda jalan untuk memandu mereka maju. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa seperti telah terjebak dalam suatu penipuan. Seolah-olah ada seseorang yang begitu jahat sehingga dia membawa mereka ke dalam jebakan. Namun jika itu benar-benar penipuan, itu terlalu terang-terangan dan terlalu bodoh. Bukankah si penipu khawatir penipuannya akan terbongkar oleh orang lain? Karena metode penipuan ini terlalu bodoh, mereka sedikit skeptis dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mungkin itu luar biasa. Karena sudah ada tandanya, ayo pergi dan lihat. Semua orang saling memandang. Karena mereka sudah datang jauh-jauh ke sini, mereka tidak bisa kembali begitu saja sekarang. Paling tidak, dia harus melihat seperti apa tempat yang disebut tempat tersegel itu. Beberapa jam kemudian, mereka berbelok ke kiri dan kanan di hutan yang luas dan rumit. Di bawah bimbingan rambu jalan yang akurat, mereka akhirnya sampai di lembah misterius. Pada saat itu, semua orang diam-diam senang karena ada tanda-tanda untuk membimbing mereka. Kalau tidak, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menemukan tempat yang sangat terpencil ini. Yang jelas, ada juga batu besar di lembah itu. Ada juga beberapa kata yang tertulis di sana, tempat tersegel jiwa darah suci. Astaga, orang yang menyegel tempat itu takut orang lain tidak akan tahu bahwa Blood Soul Sein disegel di sini. Dia bahkan telah menulis beberapa kata di sini untuk menunjukkan bahwa disinilah Blood Soul Sein berada. Setiap orang yang datang ke sini merasa mereka idiot. Tidak disangka mereka akan tertipu oleh rumor bodoh seperti itu. Mereka bahkan telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke tempat terpencil yang bahkan burung pun tidak mau buang air. Semuanya, karena kita sudah di sini, kenapa kita tidak pergi dan melihatnya? Benar, kita tidak bisa kembali begitu saja setelah datang ke sini. Ayo pergi dan lihat, siapa yang berbohong sebesar itu. Semua orang diliputi amarah. Paling tidak, mereka ingin melihat bajingan mana yang berani menipu mereka dan melakukan penipuan seperti itu, sehingga menyebabkan seluruh benua jiwa darah dilanda kekacauan. Beberapa agen rahasia Hall of Soul menunjukkan kilatan dingin di mata mereka. Begitu mereka menangkap orang itu, mereka pasti akan memberi pelajaran pada bajingan itu dan memberi tahu diarti sebenarnya dari tangan besi Aula Jiwa. So, so. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung masuk ke dalam gua. Mereka terus berjalan semakin dalam hingga akhirnya mencapai bagian gua yang paling dalam. Namun, ketika mereka memasuki bagian terdalam gua, mereka semua tercengang. Mereka menemukan ada formasi penghalang besar di bagian terdalam gua. Itu transparan dan menutupi sekeliling seperti telur. Penghalang? Ini formasi penghalang. Astaga, benar-benar ada penghalang penyegel di sekitar tempat ini. Ini bukan lelucon. Tapi ini mungkin bukan tempat di mana Blood Soul Sein disegel. Bahkan jika itu bukan tempat di mana Biksu Jiwa Darah disegel, itu jelas merupakan sisa yang sangat penting. Itu adalah formasi penghalang yang ditinggalkan dari era kuno. Mungkin ada beberapa harta karun yang mengejutkan di dalamnya. Sisa-sisa kuno. Saya tidak menyangka kita akan menemukan sisa-sisanya. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang terkejut. Mereka belum pulih dari amarahnya ketika dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Semuanya sangat gembira dan bersemangat. Seolah-olah kue besar jatuh dari langit dan menghantam kepala mereka. Di benua Jiwa Darah, banyak sisa-sisa kuno yang muncul selama bertahun-tahun. Sisa-sisa ini selalu menyembunyikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh legendaris telah memperoleh harta peninggalan sisa-sisa dan membubung ke langit. Banyak dari mereka bahkan menjadi hallmaster di Hall of Soul dan menjadi sangat kuat. Kisah-kisah seperti itu telah lama menyebar ke seluruh benua Jiwa Darah dan diketahui oleh banyak orang. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh penampakan sisa. Itu mewakili kekayaan, otoritas, kekuatan, dan bahkan umur. Namun, mereka telah menemukan sisa ruang baru yang belum digali. Jika ini bukan kue, lalu apa? Terlebih lagi, ruang pembentukan roh ini berhubungan dengan Blood Soul Sein. Itu hanyalah harta karun yang sangat besar. 1179. Ayo masuk dan lihat harta apa yang ada di dalamnya. Itu benar. Ayo cepat dan hancurkan penghalang itu. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Beberapa dari mereka yang tidak sabar segera mengambil tindakan, melepaskan seluruh kekuatan mereka dan membombardir penghalang. Bang-bang-bang. Gelombang kekuatan mengerikan menyerang penghalang itu. Seolah-olah mereka dibombardir oleh ribuan bom nuklir. Namun, itu tidak ada gunanya. Kekuatannya langsung diserap ketika mengenai penghalang. Yang dilakukannya hanyalah menciptakan riak. Itu tidak dapat memindahkan penghalang. Sekelompok orang menyerang selama dua jam penuh. Kekuatan mereka sudah habis, tapi mereka tidak bisa menimbulkan riak apapun di penghalang. Itu seperti gunung yang tak tergoyahkan. Penghalang yang sangat kuat, pertahanannya terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari penghalang yang menyegel Blood Soul Sein. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pindahkan. Tetapi semakin seperti ini, semakin bisa dipercaya. Jika tidak ada harta karun yang luar biasa di tempat ini, mengapa penghalang harus dibangun? Bahkan jika Blood Soul Sein tidak tersegel di dalamnya, masih ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Tak satupun dari orang-orang yang hadir berkecil hati karena mereka tidak dapat menembus penghalang. Sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Ini berarti harta karun di dalam penghalang berada di luar imajinasi. Mereka merasakan darah mereka mendidih. Mereka hampir bisa membayangkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang. Ini semua adalah harta yang bisa membuat seseorang kaya dalam semalam. Mungkinkah satu-satunya cara untuk mendobrak penghalang adalah dengan melemparkan batu jiwa ke dalam? Seseorang tiba-tiba teringat kata-kata yang tertulis di brosur itu. Seratus batu jiwa dibutuhkan untuk membuka segel dan menyelamatkan Blood Soul Sein. Tapi penghalang ini bahkan bisa menghalangi kekuatan kita. Bisakah kita melempar batu jiwa ke dalamnya? Seseorang curiga bahwa penghalang itu dapat memblokir segalanya. Bahkan jika mereka ingin melemparkan batu jiwa ke dalamnya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mengapa kita tidak mencobanya? Tidak ada cara lain. Semua orang yang hadir mengangguk. Dibandingkan dengan harta karun di ruang formasi roh, hanya seratus batu jiwa bukanlah apa-apa. Itu hanyalah setetes air di lautan. Jika seseorang tidak merelakan kekayaan yang kecil, ia tidak akan dapat memperoleh kekayaan yang besar. Seseorang segera mengeluarkan seratus batu jiwa dan melemparkannya ke dalam ruang pembentukan roh. Dengan suara mendesing, batas luar angkasa tiba-tiba beriak seperti air, dan batu jiwa langsung masuk ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Astaga, kamu benar-benar bisa melemparkannya. Sekelompok orang tercengang. Awalnya mereka hanya ingin mencobanya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar berhasil. Dengan suara mendesing, batu jiwa menghilang ke dalam penghalang spasial. Sekalipun mereka ingin menyesalinya, itu sudah terlambat. Selain batu jiwa, aku ingin tahu apakah benda mati lainnya bisa dimasukkan. Beberapa orang menduga makhluk tak hidup mungkin bisa memasuki penghalang spasial ini. Namun, ketika ada yang melemparinya dengan batu, seolah-olah batu itu menabrak tembok. Itu langsung hancur berkeping-keping, tidak bisa masuk sama sekali. Penghalang ini benar-benar saleh. Hanya batu pemakan jiwa yang bisa masuk, dan tidak ada lagi yang bisa masuk. Banyak orang mengalami depresi berat. Mereka merasa bahwa penghalang ini jelas merupakan monster pemakan emas. Namun bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa saat ini, pesona tersebut sudah berada di bawah kendali Korin. Apapun yang diinginkannya, semuanya terserah Korin. Pada saat ini, Xia Ping sedang berkultivasi di Istana Jiwa Kota Huining dan memantau semua jenis informasi tentang Istana Jiwa. Korin, sebaliknya, tinggal di tempat ini, bertanggung jawab mengumpulkan sejumlah besar batu jiwa dan menangani akibatnya. Tetapi bukankah selebaran itu mengatakan bahwa melemparkan seratus batu jiwa ke dalamnya akan menyelamatkan orang suci jiwa darah? Mengapa tidak ada gerakan sekarang? Beberapa orang bingung. Bodoh, ini adalah penghalang untuk menyegel seorang suci. Tapi, bagaimana mungkin seratus batu jiwa saja sudah cukup? Benar, mungkin masing-masing dari kita perlu melemparkan seratus batu jiwa ke dalamnya. Ya, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa berhasil. Semua orang mengangguk. Mereka semua mengeluarkan batu jiwa mereka dan melemparkannya ke dalam penghalang. Segera, ribuan batu jiwa dilemparkan ke dalam penghalang spasial. Masalahnya adalah setelah satu jam, penghalang spasial masih belum bergerak. Suasananya sepi seperti sebelumnya. Korin, yang berada di dalam pesona luar angkasa, hanya tertawa. Dia tidak menyangka kelompok ras jiwa ini akan sebodoh ini. Mereka dengan santainya ditipu, bahkan rela melemparkan batu jiwa mereka. Bukankah ini memberi mereka uang? Dia telah bersama tuan lamanya selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Sekelompok besar orang berbaris untuk memberinya batu jiwa tanpa berkedip. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu cukup? Apakah brosur itu skam? Seseorang pasti curiga. Seratus batu jiwa menghilang dalam sekejap mata. Ini membuat hatinya sakit. Meskipun dia bersedia membayar untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, dia tidak melihat imbalan apapun. Itu seperti membuang uang ke dalam air. Suara mendesing. Pada saat ini, riak muncul lagi di penghalang spasial. Segera, selembar kertas putih terbang dan mendarat di tanah. Semua orang terkejut. Mereka segera maju untuk melihat dan melihat dua kata tertulis di atasnya. Tidak cukup. Sial, benarkah ada seseorang di penghalang spasial? Itu adalah Blood Soul Saint. Blood Soul Saint pasti ada di sana. Blood Soul Saint benar-benar belum mati. Bagus sekali. Berita ini bukan penipuan. Itu benar. Benar. Tidak mungkin menyelamatkan Blood Soul Saint hanya dengan beberapa ribu batu jiwa. Kita perlu mengumpulkan para elit dari seluruh benua. Itu benar. Segera beritahu yang lain. Hanya dengan bekerja sama kita dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Blood Soul Saint. Setelah Blood Soul Saint bangkit kembali, para iblis luar angkasa tidak akan bisa terus bersikap sombong. Semua orang yang hadir sangat bersemangat. Mereka percaya bahwa ini pastinya adalah pesan dari Blood Soul Saint. Meskipun Blood Soul Saint sangat kuat, dia sudah disegel. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberitahu orang lain untuk meminta bantuan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sekelompok orang segera pergi. Mereka berencana kembali ke kota Huining dan memberitahu keluarga di belakang mereka untuk datang. Lagipula, siapapun yang pertama kali menyelamatkan Blood Soul Saint akan menjadi kontributor terbesar dan berada di atas angin. Dengan perlindungan Blood Soul Saint di masa depan, bukankah keluarga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua Blood Soul? Mereka bahkan mungkin bisa menempati suatu tempat di alam semesta dan menjadi sebuah keluarga dengan sejarah puluhan ribu tahun. Banyak agen rahasia Soul Rache juga pergi tanpa henti. Mereka dengan cepat memberitahu orang-orang penting di markas Istana Jiwa. Mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga lain mendapatkan berita mengejutkan seperti itu terlebih dahulu. Saat orang-orang ini kembali ke kota Huining, mereka menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan ke kota-kota besar di benua Jiwa Darah. Berita bahwa Biksu Jiwa Darah benar-benar tersegel di dalam lembah menyebar dengan cepat, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Rumor itu benar. Biksu Jiwa Darah benar-benar tersegel di dalam lembah. Seseorang telah pergi ke sana untuk menyelidikinya dan menemukan penghalang misterius yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh para kultifator alam dewa. Seseorang segera mengumumkan bahwa seseorang telah pergi ke lembah untuk menyelidiki dan menemukan penghalang ruang angkasa yang sangat besar di sana. Itu bukanlah rumor palsu. Benarkah? Mungkinkah ini rumor lain? Benar. Ini adalah tempat di mana Blood Soul Sein disegel. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Menyebarkan rumor adalah kejahatan serius. Jangan menyebarkan omong kosong. Meski ada yang menyebarkan rumor tersebut, banyak orang yang skeptis dan merasa hal itu tidak realistis. Jika begitu mudah untuk menemukan Blood Soul Sein, tidak akan ada kabar tentangnya selama puluhan ribu tahun. Itu benar. Tidak ada gunanya berbohong kepadamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke lembah dan memeriksanya. Lagipula lembah itu ada di sana, dan dia tidak bisa melarikan diri. Orang itu bersumpah bahwa dia tidak berbohong, bahkan para tetua dan kepala balai jiwa telah dimobilisasi. Mereka sudah mulai menutup lembah. Jika kita terlambat, kita tidak akan punya kesempatan untuk mendekat lagi. Dia menepuk dadanya. Itu benar. Saya memiliki informasi orang dalam. Putra dari teman sepupu-sepupu saya pergi ke sana dan menemukan penghalang misterius yang sangat besar. Itu adalah reruntuhan kuno yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Seseorang langsung setuju. Ia pun mengaku kabar tersebut sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Itu terlalu besar dan tidak ada yang bisa menyimpannya sendiri. Itu cukup untuk mengguncang seluruh benua jiwa darah. Hari lain berlalu, dan berita keluar satu demi satu. Beberapa orang melihat bahwa sepuluh keluarga terkuat di benua jiwa darah telah muncul dengan kekuatan penuh. Banyak tetua dan elit keluarga telah tiba di kota Huining dari segala penjuru benua jiwa darah. Bahkan nenek moyang mereka yang telah menghilang selama bertahun-tahun dan si tua bangka pun keluar dari tanah leluhurnya untuk menjelajahi lembah misterius tersebut. Konon orang tua bangka ini ingin mencari cara untuk memperpanjang hidup mereka. Selain keluarga bangsawan tersebut, banyak juga ahli di kalangan rakyat jelata yang tak mau kalah. Mereka juga sangat penasaran dengan Blood Soul Sein, jadi mereka semua membentuk kelompok dan menuju ke sana. Tentu saja, yang memiliki orang terbanyak dan kekuatan terkuat tetaplah istana jiwa. Tetua yang tak terhitung jumlahnya, tetua agung, dan bahkan master istana jiwa tidak bisa duduk diam lagi. Mereka meninggalkan markas istana jiwa dan tiba di kota Huining. Mereka menyebut diri mereka sebagai keturunan orang suci jiwa darah, sang pewaris. Jika mereka tidak melakukan apapun mengenai hal ini, bagaimana mereka berani menyebut diri mereka ortodoks di masa depan? Faktanya, jika biksu jiwa darah benar-benar berhasil melarikan diri begitu saja, apa yang akan terjadi pada istana tetua jiwa? Masing-masing dari mereka mungkin akan dihukum oleh Blood Soul Sein dan mati tanpa kuburan. Jadi, terlepas dari apakah ruang pembentukan roh itu adalah tempat di mana Blood Soul Sein disegel atau tidak, mereka akan tetap menuju ke sana untuk memeriksanya dan mendapatkan bagian dari rampasannya. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain memonopoli hasil rampasan. Untuk sementara waktu, kota Huining hampir menjadi pusat daratan jiwa darah. Banyak orang dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa Batu Acak dapat mengenai kultifator tingkat dewa. Berdasarkan sejarah daratan jiwa darah selama bertahun-tahun dan bakat dari ras jiwa, terdapat terlalu banyak kultifator tingkat dewa yang tidak bisa dihitung. Ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Beberapa gangster lokal dan kekuatan gelap yang dulunya kejam di kota Huining semuanya mundur dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Mereka takut akan ditampar sampai mati oleh tokoh berkuasa. Jika itu terjadi, mereka akan mati secara tidak wajar. Oleh karena itu, keamanan kota Huining tidak pernah sebaik ini. Pencurian kecil-kecilan semuanya hilang. Tidak ada yang berani menunjukkan wajah mereka dan semua meninggalkan kota Huining. Ini terlalu mengejutkan. Para master dari sepuluh keluarga super teratas di daratan jiwa darah dan banyak leluhur tua semuanya telah datang. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sulit untuk melihatnya seumur hidup. Ini bukan apa-apa. Sebelumnya, ketua istana-istana jiwa Chang Shisheng dan banyak tetua agung muncul di sini. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Mereka semua adalah pakar terkemuka. Benarkah begitu? Sekarang, di kedai te atau restoran manapun di kota Huining, mungkin ada orang-orang dengan latar belakang besar dan kekuatan besar. Elit berkumpul di sini. Satu-satunya hal yang bisa membuat begitu banyak jagoan besar berkumpul di sini adalah pertarungan terakhir dengan iblis luar angkasa. Sepertinya berita ini 99 persen benar. Kalau tidak, bagaimana bisa menarik begitu banyak tokoh besar? Warga sipil yang tak terhitung jumlahnya di kota Huining sedang berdiskusi dan menghela nafas. Mereka belum pernah melihat begitu banyak pukulan besar dalam hidup mereka, tapi sekarang mereka melihat semuanya sekaligus. Jika masalah ini tersebar, mereka bisa menyombongkannya seumur hidup. Saya menyesalinya. Saya pikir itu hanya rumor, lelucon besar. Siapapun yang mempercayainya adalah orang bodoh. Saya tidak menyangka itu adalah saya. Jika aku memeriksanya lebih awal, aku mungkin adalah orang yang menyelamatkan Blood Soul Sein. Seseorang memukul dadanya dan menghentakkan kakinya karena menyesal. Hanya kamu. Seseorang di sebelahnya berkata dengan nada menghina, awalnya kamu tidak mempercayainya. Bahkan jika kamu benar-benar mempercayainya, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Blood Soul Sein dengan pergi ke ruang penghalang itu. Jangan membicarakan hal lain. Apakah kamu memiliki seratus batu jiwa? Wajah orang itu berubah menjadi hijau. Dia bahkan tidak punya satu pun, apalagi seratus batu jiwa. Bagaimanapun, batu jiwa adalah sumber daya berharga di benua jiwa darah. Bahkan lebih berharga daripada emas. Mereka yang bisa mengeluarkan seratus batu jiwa pada dasarnya adalah ahli, atau mereka berasal dari keluarga besar. Memang benar, meskipun kami memercayainya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu tidak masalah. Selama Blood Soul Sein diselamatkan, benua jiwa darah kita akan kaya. Benar, mari kita lihat apakah para iblis luar angkasa berani menjadi sombong lagi. Mereka tidak akan berani datang ke sini lagi. Saat Blood Soul Sein muncul lagi, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Banyak warga sipil yang menantikannya. Pada saat ini, banyak tetua dan kepala klan dari berbagai klan di benua jiwa darah, serta sejumlah besar ahli elit dari aula jiwa, berkumpul di lembah. Kawasan dalam radius beberapa ribu kilometer telah diklasifikasikan sebagai kawasan terlarang dan dijaga ketat. Bisa dikatakan tempat ini termasuk dalam kawasan terlarang mutlak. Bahkan aula utama benua jiwa darah tidak dijaga ketat seperti tempat ini. Hampir semua kekuatan elit di benua itu telah keluar. Terima kasih telah menonton!